Pemirsa banyaknya petani ikan gulung tikar yang diduga dampak dari tingginya harga pakan dan pipit ikan membuat pasokan ikan patin menipis di pasar sengeti Moro Jambi. Kurangnya ketersediaan membuat harga ikan melambung naik menjadi Rp28.000 per kilo. Pasokan jenis ikan patin terbatas di sejumlah pasar tradisional Moro Jambi, salah satunya pasar sengeti. Minimnya stok ikan di pasar disebabkan banyaknya petani ikan yang tutup dikarenakan harga pakan ikan yang mahal. Selain harga pakan, kini harga pipit ikan juga jauh mengalami kenaikan. Minimnya ketersediaan membuat harga ikan naik hingga 60% dibandingkan pada 2 pekan sebelumnya. Semula harga ikan patin dijual Rp22.000 per kilo, kini naik menjadi Rp28.000 per kilonya. Para penjual ikan memprediksi harga ikan patin akan terus mengalami kenaikan hingga di harga Rp30.000 per kilo, mengingat ketersediaan ikan di petani yang berkurang. Mayoritas stok ikan di pasar sengeti diperoleh dari hasil petani ikan kerampah Kabupaten Batanghari, Lubuk Ruso. Kenaikan harga ikan juga berdampak buruk dengan hasil penjualan. Biasanya dalam satu hari bisa terjual satu pikul, namun kini hanya mampu terjual 70 kilo. Penurunan ini dampak dari turunnya daya beli masyarakat. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.